Jika teman-teman saat ini terpaksa gagal bayar, terpaksa tidak bisa membayar hutang kalian, ada satu hal yang teman-teman harus ketahui. Bahwa yaudah, galbe itu jauh lebih baik dibandingkan teman-teman harus gali lubang dan tutup lubang. Itu dulu deh, itu yang pertama harus teman-teman ketahui. Nah selanjutnya, apa sih yang akan membuat kita itu jauh lebih aman, jauh lebih tenang, jauh lebih relax gitu ya suatu saat nanti kalau memang teman-teman itu gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, jadi kalau buat saya pribadi, kalau misalnya saya galba gitu ya amit-amit ya, itu apa yang harus saya lakukan? Yaitu saya memahami resiko-resikonya, memahami aturan-aturan yang berlaku, memahami apakah hal ini boleh apa enggak, apakah yang tidak boleh, apa yang tidak mungkin terjadi dilakukan oleh orang-orang, nah itu saya pahami baik-baik teman-teman. Jadi harus tetap kita perhatikan, harus tetap kita fokuskan gitu ya teman-teman ya, kalau memang teman-teman di luar sana itu banyak yang telat bayar, gagal bayar, dan teman-teman itu merasa cemas, nah berarti kalian ada yang belum kalian pahami, ada yang belum kalian ketahui. Dan semakin banyak teman-teman tahu, insya Allah semakin banyak peluang-peluang buat kalian itu untuk ya bisa lebih kuat, bisa lebih tenang, bisa lebih relax, tanpa harus memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, tanpa harus gelisah terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu harus teman-teman camkan baik-baik ya. Jadi kalau buat saya pribadi sih, kalau misalnya hal-hal seperti ini ya, terus mulai ada DC-DC yang mengancam, kita pelan-pelan coba untuk cari informasinya, cari wawasannya. Jadi apa yang bisa melindungi kita dari persoalan pinjol ini bukan kekuatan, bukan amarah, tapi otak dan juga pengetahuan kita. Karena yang diincar oleh DC-DC adalah ya pemikiran kita, ketenangan hati kita itu yang mereka incar. Jangan sampai teman-teman itu kemakan atau mungkin apa ya, bukan kemakan ya, tergiring lah, tergiring dengan strategi-strategi yang mereka lakukan. Membuat kalian cemas, membuat kalian panik dan lain sebagainya dan itu sangat-sangat tidak dihancurkan dan tidak direkomendasikan. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, mohon maaf jika ada salah-salah kata, tetap semangat buat teman-teman, relax aja, gak usah takut. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, jangan sampai teman-teman merasa ini akhir dari segalanya. Jangan sampai teman-teman merasa bahwa, wah ini bagaimana nantinya, kedepannya hidup saya akan menderita, kerjaan saya gimana dan lain sebagainya. Gak akan terjadi seperti itu kok, jadi tenang aja, relax, gak usah panik. Insya Allah semuanya serahkan sama Allah SWT, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, ya semuanya kembalikan sama yang maha kuasa. Ya semuanya akan baik-baik saja kok, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, tetap semangat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.